5 Fakta Spongebob di Dunia Nyata Yang pertama, serial Spongebob Squarepants dibuat oleh ahli biologis laut Fakta pertama adalah, film kartun Spongebob Squarepants diciptakan oleh Stephen Hillenberg seorang pengajar biologi kelautan di Orange County Marine Institute dan Stephen memiliki gelar pelencanaan sumber daya alam yang fokus tepat kepada sumber daya laut dan sehingga tidak aneh kalau kartun Spongebob Squarepants banyak karakter biologi laut yang mungkin jalan diketahui salah ya Yang kedua, Squidward bukan Gurita yang semestinya Salah satu karakter dari serial satu ini, Squidward digambarkan sebagai seekor Gurita, sahabat dan juga tetangga dari Spongebob Ternyata, Squidward bukanlah Gurita maupun cemis-cemis mestinya Hewan Gurita pada umumnya memiliki 8 tentakel, sedangkan Squidward hanya memiliki 6 tentakel Yang ketiga, dalam dunia nyata, Spongebob dan Patrick bermusuhan Dalam serial kartun ini, Spongebob dan Patrick merupakan sahabat dekat Padahal, di dalam dunia nyata, Spongebob dan Patrick bermusuhan Dalam dunia nyata, Spon sekasa kuning merupakan mangsa dari si Patrick 4. Karakter Spongebob terinspirasi dari Jerry Lewis dan B.W. Herman serta Stan Laurel Ternyata, karakter dari Spongebob itu terinspirasi dari komedian Jerry Lewis dan B.W. Herman serta Stan Laurel Karena perpaduan ketiganya, terbentuklah karakter Spongebob yang selalu menghibur dengan berbagai tingkah jenakanya Yang kelima, Bikini Bottom adalah Bikini Atol, lokasi uji coba bom atom Suat utama atau rumah tinggal semua karakter dalam Spongebob Squarepants merupakan Bikini Atol Bikini Atol terletak di samudera pasifik yang pada perang dunia kedua atau sekitar tahun 1846 Dijadikan sebagai lokasi uji coba bom atom Ada sekitar 23 senjata nuklir yang dijatuhkan ke perairan Bikini Atol Sehingga penciptaan kartun menganggap radiasi nuklir dari bom atom itu membuat makhluk hidup bawah laut di Bikini Atol Bermutasi menjadi makhluk aneh dan aneh Itulah 5 partai Spongebob di dunia nyata yang perlu kita ketahui Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan juga berikan komen terbaik untuk channel ini Terima kasih telah menonton!